Hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP negeri di kota Bandar Lampung pada jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur guru dan tenaga kependidikan GTK pada 26-27 Juni 2023. Dalam pelaksanaan PPDB tersebut sesuai dengan petunjuk teknis diberlakukan secara online, namun dalam penerapannya terdapat sekolah yang menerapkan semi online seperti terjadi di SMPN 21 Bandar Lampung. Yang dimaksudkan semi online tersebut adalah wali murid dihimbau untuk datang ke sekolah, dan pihak panitia yang akan membantu mendaftarkan secara online di sekolah. Salah satu wali murid yang mendaftarkan adiknya di SMPN 21 yakni Felda menyebutkan, dirinya cukup kesulitan mendaftar dengan semi online, karena menurutnya lebih mudah pendaftaran yang dilakukan secara mandiri online saja tanpa perlu datang ke sekolah. Sedangkan wali murid bernama Fitria yang mendaftarkan anaknya pada jalur prestasi justru merasa lebih mudah apabila pendaftarannya dilakukan secara offline. Sementara Wakil Kepala Kesiswaan dan Humas SMPN 21, Hendro Hermansyah menjelaskan, pada hari ini pihaknya menerima pendaftaran dengan semi online beralasan agar memberikan kemudahan bagi parwali murid. Untuk jalur afirmasi terdapat persyaratan utama, yakni merupakan warga kota Bandar Lampung, surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh lurah. Kepala Sekolah SMPN 36 Kota Bandar Lampung, Sri Indiarti juga mengatakan, pihaknya menerima pendaftaran secara online namun juga tetap disediakan meja informasi di sekolah. Kemudian Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kota Bandar Lampung, Hadi Setiawan berharap, penyelenggaran PPDB dapat berjalan dengan lancar sukses kondusif. Alhamdulillah program pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang pertama yaitu sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan oleh Ibu Hadis Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami melaksanakan secara utuh dan melayani masyarakat Bandar Lampung khususnya dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Biling, bina lingkungan atau afirmasi itu dibuka juga hari ini untuk jalur krestasi dan jalur GTK, anak GTK. Untuk jalur bina lingkungan atau afirmasi itu tentunya syarat utama adalah warga kota Bandar Lampung kemudian dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah, dari kelurahan yang ditandatangannya oleh lurah langsung, tidak boleh atas nama, seperti itu. Kemudian untuk jalur prestasi itu ada dua juga, dari akademik dan lenan akademik. Dari akademik tentunya ini adalah peringkat atau ranking 1, 2, 3 secara paralel di sekolah masing-masing. Dan juga dari akademik juga itu juara untuk tingkat lomba OSN, O2SN atau FS2N itu minimal tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Untuk non-akademik itu perlombaan-perlombaan yang memang secara teknis itu minimal juga tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, itu nanti ada nilai bobotnya. Untuk anak GTK ini memang diperuntukkan khusus untuk guru atau tenaga kepedidikan yang berada di sekolah tempat bertugas, itu apabila anak atau putra-putrinya ingin bersekolah di tempat tersebut. Kenapa kalau dibilang semi online, itu karena untuk jalur bina lingkungan itu, ya karena emang bina lingkungan tidak mampu. Jadi kami memberikan fasilitas membantu untuk mendaftarkan online. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki gawai atau gadget untuk mendaftarkan. Dan dipersilahkan untuk datang ke sekolah. Dan tentunya berkas-berkas pendaftaran itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Untuk kuota, untuk kuota bina lingkungan minimal 15 persen. Minimal. Minimal 15 persen. Untuk anak GTK itu 5 persen. Untuk prestasi maksimal 30 persen. Berarti masih ada sisa sekitar 50 persen ya Pak ya? Itu bakal ditampung dari jalur apa Pak? Jadi kita lihat dulu untuk kuota di bina lingkungan nanti maksimalnya kan tidak tahu kita maksimalnya berapa. Karena batas minimal kan 15 persen. Jadi kita tinjau dulu nanti setelah proses pendaftaran di bina lingkungan prestasi dan anak GTK ini. Setelah itu baru kita lihat kuota seluruhnya berapa. Itulah sisa yang akan kami terima di jalur zonasi dan perpindahan orang tua. Ya Ibu izin. Terkait dengan PPDB hari ini, Ibu masukkan jalur apa ini Ibu? Jalur prestasi. Nah itu untuk berkas-berkas yang dikumpulkan apa saja Ibu? Ya SKL, lapor, surat itu keterangan dari itu sekolahan. Dari itu sama, ya itu apa sih namanya? Bingung jawabnya. Ya itulah Ibu banyaknya Ibu. Ya iya. Terus ada nggak sih Ibu kesulitan dalam proses pendaftaran baik online maupun offline pada hari ini? Alhamdulillah dikasih kemudahan. Dikasih kelancaran. Nggak dipersulit. Harapannya sebenarnya pengen pendaftaran secara online atau offline sih Ibu sebenarnya kita? Langsung aja online ya. Offline. Oh iya. Jadi lebih mudah untuk datang ke sekolah ya Ibu ya? Iya. Kalau online kan kadang orang tua ada yang nggak bisa, ada yang soal-soal HP gitu. Kalau offline kan langsung. Dari Bandar Lampung, Yuda Prianda, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!